Situasi di Laut Natuna Utara sempat tegang Badan Keamanan Laut Republik Indonesia berhasil mendeteksi dan mengusir kapal Cina Coast Guard 5402 yang mengganggu kegiatan survei dan pengolahan data seismik 3 dimensi arwana. Kegiatan ini dilakukan oleh PT Pertaminais Natuna menggunakan kapal MV Geocorl di wilayah Laut Natuna Utara yang termasuk dalam landas kontinen Indonesia. Mengutip infopublik.id, insiden tersebut terjadi di perairan Natuna Utara di mana CCG 5402 mengklaim wilayah tersebut sebagai bagian dari yurisdiksi Tiongkok meskipun secara hukum internasional merupakan bagian dari Indonesia. Pengusiran kapal Cina itu dimulai setelah Pusat Komando dan Pengendalian Bakamla Republik Indonesia menerima informasi intelijen tentang keberadaan kapal CCG 5402 yang mengganggu kegiatan survei. KN Tanjung Datu 301, salah satu kapal patroli Bakamla Republik Indonesia, segera dikerahkan ke lokasi dan mendeteksi kapal tersebut pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat dengan jarak 7,3 nautical miles dari lokasi survei. Meskipun Bakamla Republik Indonesia sudah mencoba berkomunikasi melalui saluran radio, pihak Cina Coast Guard tetap bersikeras bahwa mereka berada di wilayah yurisdiksi Tiongkok. Namun, Bakamla Republik Indonesia menegaskan bahwa kapal tersebut sudah berada di dalam wilayah Indonesia. Dalam operasi ini, KN Tanjung Datu 301 mendapat bantuan dari KRI Sutedi Senaputra 378, kapal perang milik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, serta dukungan dari pesawat patroli udara maritim Bakamla Republik Indonesia. Bersama-sama, mereka melakukan manuver shadowing terhadap kapal CCG 5402 dan akhirnya berhasil memaksa kapal tersebut keluar dari wilayah yurisdiksi Indonesia. Bakamla Republik Indonesia menegaskan bahwa patroli intensif akan terus dilakukan di Laut Natuna Utara untuk memastikan kedaulatan perairan Indonesia serta kelancaran survei seismik yang sedang berlangsung. Patroli ini juga merupakan bagian dari komitmen Bakamla Republik Indonesia dalam menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah perairan Indonesia yang strategis tersebut. Terima kasih.